Hai semuanya welcome back to my channel jadi sebagai video penutup aku di tahun 2017 aku membuat Best Beauty tahun 2017 dan tahun 2017nya menghitung hari lagi akan segera berakhir guys semoga secepat itu dan kita akan menuju tahun 2018 aku super excited banget karena aku pengen tahu kayak tahun 2018 ada apa sih gitu dan semoga tahun 2018 menjadi tahun aku semoga di tahun 2018 bisa menjadi lebih baik terus itu juga apa yang kita inginkan tercapai kalian juga harus menjadi lebih baik banyak belajar dari tahun 2017 sampai yang kalian ingin juga tercapai pokoknya kita harus menjadi yang lebih baik di tahun 2018 dan semoga apa yang kita inginkan apa yang kita cita-citakan apa yang apalah pokoknya itu semoga terwujudkan amin nah untuk di video kali ini aku membuat Best Beauty Best Beauty termaksud kayak makeup skincare haircare blablabla pokoknya banyak banget tapi di video kali ini aku lebih fokusin untuk ke makeup jadi aku mau bahas tentang makeup favorit aku selama tahun 2017 best makeup favorit aku untuk kalian mau tahu apa sih best makeup favorit aku kayaknya sih setelah aku pembunuhin itu lebih banyak kayak dari drugstore jadi jangan khawatir siapa tahun ntar kalian bisa beli juga di tahun 2018 setelah memang produknya masih ada nah itu beberapa aku kayak bingung banget miliknya karena kayak super kayak banyak banget ya memang aku selalu pakai sebuah ntar ganti dan aku harus milih sekian dari beberapa dari sekian aku kayak bingung akhirnya terpilih semua disini lumayan banyak sih nah daripada video yang lama untuk kalian mau tahu apa sih best makeup aku tahun 2017 jangan lupa like dulu video aku subscribe channel aku dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya jangan lupa juga untuk komen di bawah next video paling yang akan aku buat dan let's get started Oke disini aku mau ngebahas dari primer dulu jadi kayak ada dua favorit primer memang aku suka banget sama tahun 2017 kemarin dan memang pakai banget selama tahun 2017 itu pertama dari si benefit ini tuh benefit yang the professional kalau kalian pencinta makeup nggak mungkin kalian nggak punya si benefit ini kalian udah tahulah ini sebagus apa dan ini berberapa khasiatnya se-keren apa Oh my god I love this primer so much terus primer yang kedua yaitu dari si The Ordinary ini tuh yang The Ordinary Hydra Silikon Primer sebenarnya aku agak cheaping sih ini aku beli kalau nggak salah kayak baru-baru akhir tahun dan pas aku pakai pertama kali tuh kayak biasa aja gitu kayak ya udah primer ya udah mana juga khasiatnya ini juga aku by the way udah bikin reviewnya untuk kalian belum tonton make sure kalian tonton ini yang akan aku taruh di atas sini dan ini tuh pas aku pakai sekarang jadi kayak wow is amazing ini bener-bener bagus menurut aku ini bener-bener aku pakai banget setiap hari untuk kayak sehari-hari aku pakai karena itu bener-bener bisa ngeblurin pori-pori bener-bener kayak flawless banget jadi muka aku tanpa foundation tanpa bedak yang foundation ini bener-bener kayak flawless banget dan hasilnya tuh kayak glowing glowing skin gitu kayak healthy skin gitu udah gitu juga dia bisa nahan minyak di muka aku ini bener-bener bagus banget dan muka aku beberapa jadi halus banget dan makanya aku jadi suka banget sama si primer ini oh my god I love this primer so much terus bila langsung ke foundation disini aku punya tiga foundation favorit aku selama tahun 2017 kemarin ini sebenernya sih tiga-tiga ini dari drugstore jadi jangan khawatir pasti kalian bisa membelinya nanti karena harinya super murah nah yang pertama itu aku punya si mebelin fit me ini tuh yang matte and poreless aku punya di setnya 125 yang nude page ini bagus banget kalian nggak usah tahu lah kan pasti tahu juga ini tuh kayak sebagus apa untuk kalian cinta banget sama makeup pasti kalian punya dan pernah coba karena mungkin kalian nggak pernah nyoba si produk mebelin yang ini ini the best banget dari segi coveragenya wawudahlah nggak nggak usah aku jelisin ya ini bener-bener bagus banget yang kedua itu dari si wet and wild itu wet and old yang foto-focus foundation aku punya di Shade nya yang softbeige ini berkeh super duper amat teramat sangat bagus banget 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 ini dari coveragenya bener-bener kalian bisa build terus sampai memberikan full coverage so far sih ini tuh kayak coveragenya medium to full coverage jadi kalian bisa kayak nge-build up terus sampai yang bener-bener kayak kalian tuh mau se-coverage apa sih dan kalian juga kalau pakai ini ini berringan banget walaupun mau dipakai setebal apapun dan setifis apapun udah gitu kalau misalkan kalian pakai untuk foto ini bener-bener bagus banget jadi kayak beberapa ya hasilnya tuh kayak foto flashback jadi nggak yang cakey ya nggak bener-bener yang dempul banget gitu ini berbagus banget dan harganya super murah banget terus yang selanjutnya yang ketiga itu foundation dari sini ordinary ini aku cinta banget sama foundation ini parah ini ini super bagus banget ini juga aku baru beli akhir tahun kemarin bareng si primernya dan aku beberapa suka itu ini tuh yang di ordinary coverage foundation yang Shade nya 2.0p yang light medium dan ini super bagus banget banget ini satu pam aja udah bisa dipakai suruh muka dan foundationnya oke banget ini dia tuh mengklaimnya tuh kayak full coverage dan bener banget ini kayak super full coverage banget tapi ini kalau dipakai tuh sama sekali nggak cakey sama sekali berringan banget dipakainya enak banget parah aku cinta banget sama dia dan aku mau beli yang serum foundation aku nggak mau tau aku mau coba yang itu karena aku cinta mati semakin terus selanjutnya ke concealer disini aku punya tiga favorit concealer yang pertama itu aku punya si Catrice itu Catrice kamu flash cream aku punya di sheetnya kosong berpulit beige jadi itu warnanya sama-sama warna kulit aku dan biasanya aku pakai ini untuk kayak nutupin bawah mata terus kayak imperfection yang ada di muka aku biasanya aku pakai ini karena dia sefar warna itu sama-sama kulit aku dan dia untuk coverage nya oke banget bener bagus banget untuk ukuran segini lumayan banget dan diawet banget dipakainya terus yang kedua itu dari si Wet n Wild ini tuh Wet n Wild Photo Focus Concealer aku punya di sheetnya yang Light Tecory ini tuh warnanya tuh lebih cerah dua tingkat dibanding muka aku jadi which is ini biasanya aku pakai untuk highlight muka aku itu kayak buk mata hidung jidat dagu yang memang apa ya wajah aku yang pengen aku highlight gitu dan ini safar untuk covernya oke banget untuk teksturnya gampang banget di blend dan ini bagus banget jadi kalau misalkan kalian pakai ini terus foto sama kayak si foundationnya jadi dia kayak flashback gitu kayak mantulin flash jadi nggak kayak cakey banget dipakainya gitu terus selanjutnya itu dari si Maybelline ini tuh Maybelline Fit Me itu yang koncelernya aku punya di sheetnya yang Light ini sama dia itu aku pakai untuk highlight muka aku karena dia warnanya itu satu tingkat lebih cerah dibanding muka aku jadi aku pakainya biasa untuk highlight so far untuk kalian pencinta makeup sama pasti kan punya banget ini benda ini barang yang mungkin nggak punya dan aku nggak harus menjelaskan ini sebagus apa karena ini super duper bagus banget dan affordable parah terus pindah ke contour cream aku punya dua favorit contour cream yang memang aku suka banget yang pertama itu dari si mineral botanica ini tuh yang highlight and contour aku punya di shade nya buttermilk mocha dan ini tuh dia udah dapet dua gitu kayak contour stick yang pertama tuh di atasnya dia itu udah ada si contour sticknya dan yang bawahnya dia tuh udah kayak ada highlightnya gitu sekarang ini warnanya oke banget bagus banget teksturnya juga kayak creamy parah gitu loh jadi kayak beli-beli kayak kalian sep di warnanya udah keluar dan gampang banget untuk di blendnya jadi dia warnanya menurut aku nggak begitu eh jadi cocok banget untuk kalian jadikan contour jadi dia warnanya agak sedikit kayak full tone gitu gitu ini bagus banget sama healthnya sama biasanya aku pakai di bawah mata gitu untuk nah health muka aku atau aku pakai basic dibagiin hidung sama tulang baby aku memang yang kalau memang aku lebih mau menjualin itu dimana sih gitu ini bener-bener bagus banget by way ini local brand pasti kalian tahu mineral botanica terus yang kedua itu dari si vocalure ini tuh vocalure face contour aku punya di shade nya coffee yang nomor 3 ini sama ini juga gampang banget di blendnya jadi dia sama kayak contour stick juga gitu dan dia kayak apa ya tapi dia lebih besar jadi kalau untuk hidung menurut aku agak sedikit sulit tapi kalau untuk kayak bagian tulang pipi kayak bagian double chain ini gampang banget dipakenya jadi dia juga super creamy banget tapi dia warnanya tuh lebih kayak ke coklat gitu kayak coklat hampir coklat tua jadi pas dipakai tuh kayak bagus itu jadi jatuhnya sih dia kayak agak sedikit mirip kayak jadi kayak bronzer gitu loh tapi ini so far bagus banget aku bener-bener suka banget sama si contour cream ini karena dia bener-bener kayak dari segi tekstur sama dari segi apa ya kayak coveragenya oke banget maksudnya bener-bener keliatan banget gitu terus lanjut ke powder aku punya beberapa favorit powder selama tahun 2017 yang pertama tuh si ponds magic BB powder ini awal itu aku nggak suka tapi kelama-kelamaan aku jadi lebih suka untuk aku pakai sehari-hari karena tuh dia bisa nahan minyak seharian di muka aku dan aku jadi kayak wow amazing terus selanjutnya itu dari si Wardah ini tuh aku cheating lagi aku baru beli ke akhir-akhir tahun ini tuh yang Wardah refill exclusive to wakek aku punya di sheetnya 04 natural ini bagus banget menurut aku dia affordable banget dan local brand jadi itu biasanya aku pakai kalau misal untuk kayak tachap atau kayak udah finishing makeup aku pakai ini karena dia tuh kayak ada apa sih namanya tweek kan otomatis jadi kayak foundationnya gitu dan bikin wajah aku tuh jadi kayak ke cover ada kayak coveragenya gitu jadi super flawless dia kayak halus banget kayak makeup aku jadi kayak super mulus banget ini bagus banget dan aku beli yang kayak refillnya hari ini cuma sekitar 40.000 ini murah banget dan haru juara produknya juara nah terus selanjutnya juga yang favorit aku tuh dari si buat terlalu terfokus press powder ini aku punya di Shade-nya kalau nggak salah yang Shade-nya natural beige dan ini tuh juga bagus banget ini tuh juga ada kayak coveragenya dan dia bener-bener bagus banget ini aku udah pakai sampai kayak gini awalnya sih pecah dan disini masih ada sisanya jadi aku ngabisin yang disini dulu baru yang pecahnya itu ini bagus banget jadi kayak beri-beri kayak mukanya itu jadi kayak super flawless jadi bener-bener kayak ada coveragenya bener-bener kayak halus banget kayak udah ada yang bagus ini biasanya sih aku pakai kalau misalkan kalau nggak sehari-hari kayak misalkan aku kayak nggak mau pakai foundation nggak mau yang make up-makeup terlalu gimana-gimana aku biasanya pakai bedak ini terus yang selanjutnya itu si Laura Mercier ini kayak ter-the-best banget terdepan Oke ini selalu pakai biasanya untuk nge-backing tapi kadang-kadang juga aku pakai di all my face jadi ini bener-bener bagus banget kalian nggak usah tanya ini bagusnya apa pasti kalian udah pernah coba ini nggak mungkin kalian nggak pernah coba tapi ini bener-bener the best banget banget nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ini duari kayak ada harga ada rupa Terus selanjutnya ke bronzer aku di sini punya dua favorit bronzer aku pasti kalian udah tahu yang pertama itu apa yang menjadi si Catrice ini tuh catrice yang sun guamate aku punya di shade-nya 030 medium medium bronze, ini lihat deh ini sampai beberapa heat pan kayak gini kalian bisa lihat ini kayak pasti kalian bosen banget di tutorial, di mantap favorit, ini selalu aku sebut-sebut karena memang aku suka itu, ini dari segi pigmentasinya, oh my god, udah gak usah diomongin dan aku cinta banget sama si Catrice ini, terus yang kedua itu dari si Too Faced, ini tuh Too Faced yang coklat se-layl, aku punya yang medium deep bad bronzer, ini waktu aku dikasih sama temen aku udah punya yang travel size-nya dan aku juga suka banget sama si bronzer ini oh baunya enak banget, parah, dan dia tuh apa ya, bronzernya tuh kayak oh bagus banget, aku suka banget, pokoknya jadi dia bener-bener kulit aku tuh lebih sehat, lebih kayak pan gitu, aduh bagus banget, aku cinta banget, tapi ini aku punya yang travel size, belum habis-habis jadi aku belum beli yang full size-nya, rencananya sih aku akan membeli yang full size-nya, terus untuk counter powder-nya kayaknya aku skip, aku selama tahun 2017 kayaknya jarang banget aku pake counter powder, aku lebih suka pake bronzer gitu loh, ada sih aku punya counter powder cuman aku kayak beli-beli kayak, yaudah biasa aja, aku gak yang kayak wow amazing atau gimana, jadi kayak tahun ini gak ada counter powder yang menurut aku kayak wow banget, jadi langsung aja kita skip aja, kita langsung ke blush disini aku punya blush on favorit aku ada tiga, yang pertama itu dari si wardah, ini tuh wardah blush on yang shadenya A, jadi dia ada dua warna gini, jadi dia ada warna coklat sama ada warna pink, nah ini biasanya aku pake tuh aku campurin aja, dan dia warnanya cantik banget dan super pigmented banget, ini bagus banget. Terus yang kedua itu dari si city color, ini tuh yang city color bi matte blush, jadi dia kayak blush on palette-nya gitu, cuma yang versi mini-nya, dia tuh ada tiga warna favoritnya dari si bi matte blush, yang kesininya tuh dia ada fresh melon, blackberry sama gua apa, ini warnanya super cantik banget dan super pigmented banget, untuk city color tuh pigmentasinya gak usah diragukan, ini aku suka banget dan aku biasanya pake dua warna gini, pinggir-pinggir aku campur terus aku pake, dan warnanya jadi kayak peachy-peachy gimana, it's the best, ini aku bagus banget, aku suka banget sama ini Terus yang terakhir itu blush on favorit aku si Becca, ini tuh Becca yang mineral blush flower child shadenya, dan ini tuh pecah, sedih banget, parah, ini tuh oh my god, aku pecah, aku press, pecah lagi, aku press lagi, pecah lagi, tuh kayak buru amat, gua gak peduli, yang penting masih bisa dipake Dan ini tuh jadi kayak butiran debu gitu, tapi ini tuh bagus banget, ini tuh dia hasilnya tuh kayak ada shimmery-nya gitu, dia kayak agak shimmery kalo si city color sama si Wardah dia, kalo Wardah tuh lebih kesatin hasilnya kalo yang city, city color tuh dia yang matte gitu, tapi kalo untuk Becca dia tuh yang kayak lebih shimmery gitu, dan oh my god, memang Becca is the best, dia tuh kayak seharian tuh blush on-nya udah disitu aja awet banget, parah, parah Terus untuk ke highlighter, disini aku punya lebih banyak kayaknya ya favorit ke highlighter, karena aku cinta banget sama highlighter, ini tuh dari drugstore semua juga, dan ini bener-bener bagus banget, ini bener-bener kayak the best banget highlighter yang aku punya, dan aku selalu pake banget, oh my god Nah yang pertama itu dari si G-Cat, ini tuh yang G-Cat yang You Glow Girl, ini tuh yang shade-nya Moonlight, aku punya-nya, dan ini bagus banget aku pakenya, cuman ini tuh dia particle glitter-nya lumayan besar, jadi kalo misalnya untuk sehari-hari, menurut aku terlalu kayak on-point banget gitu, glitter kayak such highlighter-nya Jadi ini biasanya aku pake kalo misalnya kayak occasion-occasion gitu, yang memang aku glitter-nya mau kayak on-point, tapi so far ini bener-bener bagus banget untuk pigmentasinya Aku baik banget ya ngomong aku cinta banget gitu ya, oh my god Yaudah lah, maaf Terus yang kedua itu dari si Milani, nah ini tuh yang aku pake biasanya untuk sehari-hari, ini tuh yang Milani Day Glow, yang Trop Light, shade 02, yang Trop Light Ini biasanya aku pake tuh untuk kayak sehari-hari gitu, kalo memang aku mau keliatan yang kayak healthy skin gitu, karena dia tuh bukan health-nya yang kayak bener-bener on-point, dan ini bagus banget, jadi kayak keliatan tuh kulitnya kayak sehat, kayak glowing-nya tuh yang glowing gitu, yang bukan on-point banget Terus selanjutnya, yaitu juga ada dari Wet n Wild, ini tuh Wet n Wild yang Precious Precious Petals, dan ini juga bener-bener bagus banget, biasanya aku pake ini juga kayak untuk kayak sehari-hari itu, karena dia gak terlalu yang on-point banget Jadi, oh my god, ini bagus banget deh, untuk keliatan yang semuanya itu pigmented menurut aku Dan yang terakhir itu dari si Beauty Creation Ini yang ter-the-base-nya banget, katanya favoritnya, ini bener-bener bagus banget, dan dia udah ada kayak 4 warnanya, 4-4-nya juga bener-bener bagus banget Wah, pigmentasinya, oh my god, luar biasa Dan biasanya sih aku pake untuk aku, biasanya yang dua bawah ini, yang salah aku pake untuk di aku, dan ini kayak warna yang paling cocok di aku, dan paling netral So far, tapi dia particle glitternya gak terlalu gede, dan ini juga aku suka, untuk sehari-hari Terus lanjutnya untuk ke mascara, aku punya dua favorit mascara aku, yang bener-bener aku suka banget Yang pertama tuh dari si Maybelline, ini tuh yang Maybelline dan Falsies Push Up Drama, dan ini tuh aku suka banget, aku pake sering banget Karena sebelum aku pake last extension, ini tuh everyday aku pake, karena ini tuh biar-birar kayak ngasih volume, dan biar-birar kayak tebel juga, lentik juga Dan dari seluruh mascara Maybelline, sebenernya aku suka, tapi ini yang lagi aku pake banget tuh si Maybelline ini, ini bener-bener bagus banget Terus yang kedua itu dari si Mistin, ini tuh yang Mistin Supermodel, aku udah pernah bikin review-nya juga, kalo kalian belum tonton Nanti linknya akan aku taruh disini, ini tuh aku suka ini karena dia tuh unik banget, mascara yang terunik yang pernah aku temuin dan pernah aku coba Jadi dia tuh pertama ada kayak serbuk-serbuk putihnya gitu, aku gak tau sih dia kayak gitu deh, pokoknya Terus aku pake dulu, abis itu baru aku pake yang si hitamnya ini, baru aku pake, dan dia itu bener-bener kayak ngasih volume, dan bener-bener kayak super low black Dan dia tuh kayak, lentik banget jadinya, ini bagus banget, tapi ini aku belinya di Thailand, disini belum ada Kalo kalian mau, kalian bisa nitip-nitip temen-temen kalian yang ke Thailand, dan harganya juga super murah banget Terus selanjutnya, pindah ke bagian peralisan, aku punya 3 favorit produk yang memang aku suka banget Yang pertama tuh dari Etude, ini tuh Etude Drawing Ebro, dan ini bener-bener enak banget aku pakenya Dia tuh udah ada spoolie-nya, kayak pensil gini yang retakeable, ini bener-bener enak banget dari segi pensilnya gak begitu keras Dan dia bukan yang bener-bener kayak langsung nyata, jadi kalian kayak selu aja kalo makin tuh kayak tinggal di pelan-pelan gitu aja Ini aku suka banget sama ini Terus yang kedua tuh dari Mistin, ini tuh yang Mistin 3D Draw Secret, ini aku juga suka banget Karena dia tuh lucu gitu loh, jadi dia udah ada kayak si pensilnya, nah sebenernya bukan karena lucu sih Ini kayak udah ringkas aja, satu gini tuh dia udah ada 3 produk, pertama tuh dia udah ada pensilnya Terus juga pensilnya enak banget dipakenya, gak begitu keras juga Seperti itu dia udah ada kayak, apa sih, apa sih namanya, brow shadow-nya Jadi untuk kayak nge-fill in alis kalian gitu, ini di tengahnya Sama yang terakhirnya itu dia udah kayak ada brow maskaranya gitu di bawahnya, jadi tinggal nge-set bulan sekalian Dan so far ini juga awet banget, ini kayak mau dipake wudu, mau dipake apa juga tetep stay alisnya Dan bener-bener super bagus banget, aku suka banget sama si ini nih Terus udah gitu juga, aku juga suka sama si ini Aku waktu nyobain si eyebrow pomade dari G-Cat Ini yang brow list, jadi dia tuh dapet 2 gitu di dalamnya Di dalamnya dapet 2 Dan ini juga dua-duanya tuh aku pake, dan ini bagus banget Ini kayak super waterproof banget, sehari tuh alis kalian gak akan hilang Tapi ya gitu, kalo pomade kan agak sulit dipake, tapi so far aku bener-bener suka banget Ini ya hampir kayak setiap hari, yaudah ganti-gantian aja sih, aku tergantung mood Tapi ini bener-bener kayak bagus banget Sama aku juga suka banget sama si Maybelline, ini tuh yang brow precise, yang fiber volume Ini bener-bener bagus banget untuk kayak nge-set bulu alis aku gitu Dan ini juga tahan lama banget Selain dia untuk nge-set, juga dia untuk nge-fill in Jadi di apa sih di fibernya, dia tuh ada kayak bulu-bulu halusnya gitu Jadi dia bikin kayak alis gitu tuh keliatan lebih banyak gitu Jadi keliatan lebih tebel, dan ini ya bagus banget Terus untuk eyeliner, aku juga punya 2 favorit eyeliner aku Ini juga dari Maybelline, dua-duanya Karena aku sesuka itu Yang pertama tuh si Hyper Sharp Power Black Ini yang super blacknya, dan dia tuh kayak hasilnya matte Dan dia juga super waterproof banget, gak ilang, gak cepet ilang Sama si yang Hyper Sharp Liner-nya Ini dia agak kayak sedikit glossy gitu Dan ini juga super waterproof Dua-duanya aku suka banget Dan kayaknya ini yang paling gampang banget dipakenya dari Maybelline Karena dia tuh kayak, apa sih, ujungnya gitu gampang gitu loh Enak banget deh dipakainya Dan aku nih jadi favorit aku Aku pake liner cuma 2 ini doang Gak pernah pake yang lain Aku punya, tapi gak pernah aku pake yang lain Aku cuma pake 2 ini doang Selanjutnya aku juga punya favorit lampu mata Yaitu dari si Starglue Ini sebenernya aku beli tuh waktu itu kayak random gitu Ini tuh yang Starglue Alist at hash Aku gak tau baca-baca yang gimana Cuma ini dia yang clear Jadi dia warnanya kayak putih bening gitu So far ini aku pake tuh enak banget Dia nempel banget Dan bulu mata aku tuh gak kemana-mana gitu Dan dia tuh, apa ya Kayak, bentuknya kayak gel gitu Jadi kalo misalkan, kayak karet Jadi kalo misalkan kalian pake gitu Kalo yang ada lebih-lebih tinggal kalian kayak gosok gitu doang Dia tuh udah hilang Selanjutnya aku juga punya setting spray Per favorit aku Tapi untuk kali ini aku cuma punya satu Yaitu dari si Milani Ini tuh yang Milani Make It Less Ini enak banget dipakenya Bagi mereka bikin makeup aku tahan lama seharian Udah gitu baunya wangi banget Terus kalo misalkan aku semprotin gitu Itu kayak harum gitu dan banyak banget Kalo misalkan kayak waktu itu aku makeupin orang Aku semprotin mereka nanya kayak Wanginya enak banget sih pake apa Nih, pake Milani yang Make It Less Dan ini tuh kayak Bagus banget sih untuk bikin makeup jadi tahan lama Dan ini juga harganya juga super duper murah Terus selanjutnya Pindah ke bagian eyeshadow Disini aku punya beberapa eyeshadow palette yang memang Oh my god Aku suka banget Dan satu single eyeshadow yang memang menurut aku kayak Wow, it's amazing Dan aku bener-bener kayak suka banget sama eyeshadow ini Selama tahun 2017 kemarin Untuk single eyeshadownya itu dari si Focalure Ini tuh Focalure yang G02 Gorgeous Ini warnanya cantik banget Jadi dia tuh warnanya kayak gold-gold gitu Jadi dia kayak shimmery Tapi bukan shimmery Jadi dia kalo dipake tuh kayak glitter gitu Ini bener-bener bagus banget Terus selanjutnya aku disini punya favoritnya shadow palette Aku punya 4 Dan ini tuh kayak semuanya dari drugstore 4-4nya Ini menurut aku yang aku pake Dan aku kayak wow It's amazing Dan setelah aku pake lagi, pake lagi, pake lagi Yang pertama itu aku punya dari si City Color Ini tuh yang City Color Collection Shadow Collection Jadi dia warnanya kayak super natural gini Kayak neutral semua Ini tuh dia tuh kayak ada shimmer sama kayak ada matte-nya Jadi percampuran Ini bagus banget Warnanya super pigmented banget Aku gak pernah kecewa sama eyeshadow-nya City Color Atau kayak produknya City Color Karena dia tuh super duper pigmented banget Dan ini always aku pake Ini bagus banget Terus selanjutnya itu dari si G-Cat Wow, tebalik Ini dari G-Cat Ini tuh yang aku punya di Sunset Bleu Far Dan dia juga warnanya super pigmented banget Dia tuh kayak modelnya kayak Morphe gitu Parah ini tuh kayak pigmentednya Kacau Super-super kacau Tapi ini tutupnya kalo gak salah lepas Oh betul, tutupnya lepas sama aku Dan dia tuh eyeshadow-nya tuh modelnya yang besar-besar gini tuh Dia yang besar-besar gini Dan warnanya juga super pigmented banget Selanjutnya, ini palet yang baru-baru ini aku review Kalian udah nonton belum? Kalo misalkan kalian belum nonton, linknya akan aku taruh disini Yaitu si Beauty Christian yang tease me Ini sebenernya aku agak cheating lagi Ini baru aku beli akhir tahun Tapi aku jatuh cinta banget dan selalu aku pake Ini warnanya super cantik banget Kalo kalian mau liat reviewnya, kalian tonton aja Dia tuh warnanya Yuh, oh my god Liat deh warnanya Oh my god, ini bagus banget Ini bagus banget, banget, banget Jadi warnanya cantik-cantik banget Udah gitu dia juga ada Kayak warna shimmer sama matte-nya Jadi perbalu shimmer sama matte Untuk pigmentasinya gak usah ditanya Ini baru-baru bagus banget Terus selanjutnya Eyeshadow yang terakhir Palette eyeshadow yang terakhir Yaitu dari si Karang Ini juga aku udah buat TV-nya Kalo kalian belum nonton Nanti linknya akan aku taruh atas sini lagi pokoknya Jadi ini sebenernya kayak full Semuanya full glitter Ini kayak shadow glitter pertama aku Dan aku cinta banget Karena dia warnanya super cantik banget Tuh, oh my god Ini dia berbeda kayak pressed glitter ya Bukan kayak shimmer Tapi dia berbeda kayak glitter di pressed Dan biasanya aku pake tuh kayak Biar matanya lebih kayak Gitu Ini juga warnanya pigmented banget Oh tuh Cuma sekali cocok-cokok aja Dia udah nempel Dan ini bagus banget Oh my god Ini dia berbeda kayak Waduh, aku udah gak bisa ngomongin dengan kata-kata lagi Ini bagus banget Terus selanjutnya Kita pindah ke bagian per lipstickan Jadi disini aku punya beberapa Favorit lipstick sama lip tint Aku punya dua favorit lip tint dari Etude Ini, ini udah the best banget Pokoknya ini selalu aku pake Kalo misalnya aku lagi males pake lipstick Aku tuh anaknya bukan lipstick Kers banget Kayak harus pake lipstick setiap hari Tapi ini selalu lip tint yang aku pake Ini yang dari Etude Dua-duanya ini namanya udah ilang Sebenernya aku punya tiga Apa empat atau berapa Itu udah Abis dan aku udah gak tau Karena Ilang Dimana Entah Terpencar Pokoknya Lip tint etude selalu aku pake Terus juga disini aku punya beberapa Favorit lipstick Ini tuh sebenernya kayak liquid lipstick Matte gitu sih Yang pertama itu Aku suka banget sama si Wardah Ini warna terbarunya Jadi aku punya di shadenya yang nomor 18 sama nomor 15 Yang 18 itu namanya Saturday Night Dan yang 15 itu dia namanya Pinky Plansy Jadi kalo misalkan yang 15 itu Ya warnanya lebih kayak pink nude Nude gitu lah Pokoknya yang kayak agak pink-pink nude gitu Pink coklat Cuman kalo yang Saturday Night dia sebenernya kayak Hampir sama sih warnanya Tapi gak tau kenapa Tuh Sebenernya kayak hampir sama gitu gak sih Cuman kalo yang 18 itu dia lebih kayak agak sedikit tua Dia lebih kayak pink-move gitu Nah kalo untuk Wardah tuh yang nomor 18 Tadi dia tuh lebih kayak pink-move gitu warnanya Ini aku tarusin aja kali ya Ini dia lebih kayak pink-move gitu tuh Dia lebih kayak pink-move Dan ini kalo nomor 15 Dia itu Kayak lebih pink nude gitu Tuh Kayak beda gitu sih warnanya Tapi kalo misalkan di botolnya gini sama Selanjutnya juga aku punya dua lipstick Yang aku beli Thailand Dan ini jadi favorit aku Ini dari si apa sih namanya ya Aku lupa dia namanya Slay Jadi Mi Slay Matte Liquid Lipstick Dari Mi atau aku gak tau namanya apa Ini aku punya dua shade kalo gak salah Ini tuh sebenernya warnanya sama Kayak tipis-tipis lagi gitu Hampir-hampir mirip sih warna-warnanya Duh Ini aku punya di shadenya 908 Overdose Sama aku juga punya di shadenya 916 Mermaid in Paint Jadi dia basically warnanya tuh hampir sama gitu Tuh Kayak mirip Tapi kalo yang satu tuh yang Yang 918 Dia tuh lebih kayak kecoklat gitu Ini aku tarusnya deh Dia lebih kecoklat Tuh Cuman kalo misalkan yang 916 yang Mermaid in Paint Dia tuh kayak lebih agak pink gitu deh Kalo gak salah Dia agak lebih ke pink tuh Tapi warnanya cantik banget sih Dari segi teksturnya Enak banget Dia gak Apa ya Gak kering di bibir Gak bener-bener kayak liquid lipstick matte Yang super kering gitu Nope Jadi dia enak banget Terus selanjutnya lipstick yang selanjutnya Yaitu dari si Loro Variation Aku punya dua favorit aku Yaitu si Uma Sama si Leaf Yang Leafnya sih waktu itu Aku baru-baru beli Baru-baru aja aku beli Dan Uma sebenernya aku udah punya dari lama Dan ini biasanya bisa aku jadiin untuk blush Untuk eyeshadow Dan macem-macem Ini Roll Over Reaction Dan ini yang Leafnya Cantik banget sih Leafnya Jadi dia warnanya kayak coklat orange gitu Tuh Dan kalo yang Uma Dia tuh warnanya lebih kayak Apa ya Merah Tuh Lebih kayak merah bata gitu Sama yang terakhir Aku suka banget sama si The Balm Ini yang The Balm Made Me Hooks Yang sheetnya komit Kalo gak salah Ini juga enak banget Jadi ada kayak sensasi mintnya gitu Jadi warnanya kayak lebih ke pink Mana ya Lebih ke pink gitu Jadi ini bagus banget Untuk kayak dipakai Untuk kayak natural Gitu-gitu Dan baunya enak banget Kayak ada bau-bau mint dia Gitu Jadi segini video dari aku Sebagai video yang bisa membantu kalian Dan kalian suka Jangan lupa untuk like video aku Subscribe channel aku Dan share video ini Ke seluruh social media yang kalian punya Dan jangan lupa juga Untuk follow my Instagram Nanti akan aku taruh disini Dan aku taruh linknya di description box Make sure kalian follow Karena aku suka update-update disitu Ya Masih kalian tau lah yang kalian follow Kalian yang udah follow aku Thank you for watching guys And see you next year Bye-bye 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 selamat menikmati